Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini kembali lagi kita membahas mengenai sosok ratu adil dimana kali ini saya mau menjelaskan seberapa pentingnya kah kemunculan sosok ratu adil suatu sosok yang dinantikan-nantikan dan banyak digubah-gubah di kalangan masyarakat dan bahkan digubah-gubah oleh tokoh-tokoh nusantara seperti Wangsit Prabu Siliwangi dan Ramalan Raja Jayabaya Ramalan Rongo Warsito dan ungkapan dari Bung Karno yang selalu mengubah-gubah mengenai sosok ratu adil dan bahkan tidak sedikit orang tidak sedikit masyarakat yang menantikan sosok dari seorang ratu adil lalu bagaimana menurut kamu dari seberapa penting kemunculan sosok ratu adil dan kali ini saya akan menjelaskan versi ratu adil tim seberapa pentingkah kemunculan sosok ratu adil jangan skip video ini tonton video ini sampai habis dan nyalakan lonceng notifikasinya serta tekan like dan subscribe video ini dimana kemunculan ratu adil sangatlah penting karena apa kemunculan ratu adil adalah awal dari akhir zaman ini dan sekaligus kemunculan ratu adil adalah awal dari awal kehidupan baru jadi kemunculan ratu adil memang sangatlah penting bagi alam semesta dimana banyak versi agama-agama juga yang membahas mengenai sosok ratu adil ada yang menggambarkan sosok ratu adil sebagai Imam Al-Mahdi ada yang menggambarkan sosok ratu adil sebagai Yesus Kristus ada yang menggambarkan sosok ratu adil sebagai Mesias ada pula yang menggambarkan ratu adil sebagai sosok Isa Al-Masih ada juga yang menggambarkan sosok ratu adil sebagai Afatara Wisnu ada juga yang menggambarkan sosok ratu adil sebagai Sidratul Gautama ada juga yang menggambarkan sosok ratu adil sebagai Budha Angon ada juga yang menggambarkan sosok ratu adil sebagai sosok Kesatria Dari dari banyaknya versi-versi mengenai sosok ratu adil manakah yang menurut kamu itu yang paling mendekati dengan yang asli berikan pendapat kamu juga di kolom komentar sebanyak-banyaknya jadi kemunculan ratu adil memang sangatlah penting apalagi semakin hari semakin hari perekonomian Nusantara perekonomian masyarakat Nusantara semakin merosot yang ekonominya meningkat-meningkat itu hanyalah orang-orang tertentu tapi sebagian besar rakyat Nusantara perekonomian merosot dan bahkan semakin hari rakyat jelata rakyat miskin orang-orang terlantar orang-orang yang tak punya tempat tinggal pun semakin bertambah apalagi ditambah lagi banyak penderitaan yang selalu bertambah dialami oleh masyarakat masyarakat Nusantara jadi kemunculan ratu adil memang sangatlah penting dan banyak juga orang-orang masyarakat yang berharap kemunculan ratu adil dimana di dalam ramalan jayabaya ratu adil diprediksi akan muncul antara tahun 2024 sampai 2025 dan ratu adil ini sendiri di guba-guba dia akan membawa ajaran dharma akan memegang senjata trisulaweda dimana ajaran dharma adalah ajaran keagamaan sedangkan senjata trisulaweda adalah senjata kebenaran jadi sosok ratu adil akan menjadi awal perubahan keadaan bagi masyarakat nusantara dan kemunculan ratu adil akan menjadi awal perubahan bagi dunia ini dimana sosok ratu adil ini berawal dari orang yang tidak mampu orang yang miskin orang dari golongan rakyat jelata tapi kenapa dia bisa menjadi sosok pemimpin pasti semua itu karena kuasa ilahi pasti semua itu karena kehendak Tuhan karena apa bukan kehendak manusia yang akan terjadi tapi melainkan kehendak Tuhan lah karena Tuhan merancang dan memilih ratu adil karena dari awal Tuhan tahu kebenaran tentang ratu adil Tuhan tahu mengenai karakter sebenarnya sosok ratu adil Tuhan memilih ratu adil Tuhan membentuk ratu adil Tuhan memproses ratu adil menjadi sosok yang luar biasa menjadi sosok yang fantastis menjadi sosok yang teladan dan terpuji tentunya ratu adil akan menjadi sosok pemimpin yang luar biasa dan bagi kamu pendukung pendukung ratu adil pendukung Yesus pendukung ilmam al-mahdi pendukung isa al-masih pendukung mesias pendukung kalki avatar rawisnu pendukung dari sidratil gautama pendukung buddha angon pendukung kesatria piningi jangan lupa untuk selalu like dan subscribe selalu video ini terima kasih karena sudah tonton video ini sampai habis